Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Heiko Panderpeken Nah agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Langkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai Nah disini dimana kegiatan-kegiatan sehari-hari Heiko Panderpeken ya guys Sebelum Heiko Panderpeken berangkat syuting Rupanya ini yang dilakukan oleh Heiko Panderpeken Nah disaat akan keberangkatannya Heiko Panderpeken bersiap-siap Dan tidak lupa mengeringkan rambutnya dengan memakai hair dryer ya guys Nah rupa-rupanya ini ya tips-tips Heiko Panderpeken Untuk menjalankan tugasnya agar lebih terlihat Lebih pres dan masih terlihat cantik ya guys Nah disini kita lihat Heiko Panderpeken Sebenarnya sebelum berangkat syuting memang Heiko Panderpeken ini Banyak melakukan aktivitas-aktivitas sebelum keberangkatannya Nah terutama Heiko Panderpeken merapikan rambutnya terlebih dahulu Dan memberi terang alisnya dan memakai lipstick serta memakai blush on Sebelum dia berangkat ke lokasi syuting Nah memang Heiko Panderpeken ini Sangat menjaga ataupun merawat tubuhnya Apalagi rambut dan wajahnya ya guys Wajar saja nih Kalau Heiko Panderpeken ini memang benar-benar merawat seluruh tubuhnya Dari ujung rambut hingga ke ujung kakinya ya guys Nah tidak salah nih Kalau Heiko Panderpeken ini memang benar-benar terlihat cantik luar dan dalam Nah disini rupanya banyak sekali tebaran-tebaran Dari para warga net nih Dimana emoji-emoji yang menggambarkan penonton BHSI Rupa-rupanya ini ya yang terjadi Dan kita lihat nih dimana Rangga Azog beserta tim-tim BHSI-nya Rupa-rupanya sedang mengadakan foto bersama seperti ini Nah ini juga menggambarkan emoji-emoji yang menggambarkan penonton-penonton BHSI Dikarenakan keseruan, kesedihan, serta ketegangan-ketegangan Yang membuat para penonton sinetron BHSI ini menjadi kalang kabut ya guys Dan sepertinya penonton BHSI ini juga rupa-rupanya Menantikan dimana Mas Pajar dan Palia ini segera dapat rujuk kembali Dan bisa berdamai seperti semula Nah memang ini yang dinantikan oleh para penggemar-penggemar sinetron BHSI Wah 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 ini kita lihatnya dimana nih Ada Seekor kucing yaitu kucingnya Apakah ini kucing Heiko Pandar Pekan Atau bagaimana kita lihat nih Sepertinya Heiko Pandar Pekan ini sedang bersantai ya guys Di sebuah kamarnya nih dimana pada saat dia bersantai ini Kucing kesayangannya itu Miu ini tidak mau jauh-jauh dari Heiko Pandar Pekan Tapi ada apa ya dengan Heiko Pandar Pekan Sehingga terdapat penampakan hanya kaki Heiko Pandar Pekan saja Apakah Heiko Pandar Pekan ini memang Sedang melepaskan penatnya nih selesai setelah pulang dari liburannya ke Bali tersebut Nah semoga Heiko Pandar Pekan ini segera dapat bersuting bersama lagi ya guys Kita sangat menantikan nih Adegan-adegan Heiko Pandar Pekan dan Rangga Azop kembali Nah disini dimana masih bertebaran cidukan-cidukan Dimana Rangga Azop dan Heiko Pandar Pekan Beserta tim-timnya nih sedang mengadakan joget tiktoknya nih Wah kita lihat nih Sepertinya Rangga Azop ini dengan lukuk-lukuk tubuh yang sangat kaku seperti ini Bikin kita ngakak ya melihat gerakan-gerakan dari Rangga Azop tersebut Sedangkan nih gerakan-gerakan Heiko Pandar Pekan Sangatlah lembut dan sangat meliuk-liuk Serta seirama dengan lagu dan musik yang sedang diperdengarkan tersebut Bahkan nih dari tim-tim BHSI ini sebenarnya memang sangat kompak sekali nih ya guys Dengan joget-jogetnya seperti ini rupa-rupanya Cidukan-cidukan waktu Heiko Pandar Pekan beserta tim BHSI-nya ini sedang merayakan Pergantian tahun kemarin Nah disini dimana Bertebaran lagi nih Cidukan-cidukan Dimana Rangga Azop dan Heiko Pandar Pekan ini sedang berdua ya guys Disini mereka berdua ini tidak lupa juga Atau sedang berjoget tiktok juga nih Nah dimana rupanya Rangga Azop dan Heiko Pandar Pekan ini Memang sama-sama mempunyai hobi yang sama Nah kita doakan semoga Rangga Azop dan Heiko Pandar Pekan ini Selalu kompak dan selalu bersama ya guys Di dalam proyek-proyek terbaru mereka nanti Nah dimana disini Rangga Azop dan Heiko Pandar Pekan ini Memberikan kode-kode dengan lekukan tangan mereka berdua beradu begini Nah mungkin para sahabat Heizoper tahu ya guys Apa arti dari lekukan-lekukan tangan mereka yang disatukan seperti tersebut Nah mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa Heiko Pandar Pekan dan Rangga Azop di tahun 2022 ini Akan segera mengumumkan kebersamaan mereka Nah buat sahabat Heizoper yang bagaimana menurut pendapat kalian dengan video ini Alangkah lebih baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Serta like komen dan share-nya dan kritik dan sarannya di kolom komentar Nah buat sahabat Heizoper yang sudah menonton video ini sampai selesai Nantikan di video berikutnya Nah Mimin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya